Seorang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur kabur dari ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Muhammad Anwar Sumeneb, Senin pagi. Pasien ini kabur diduga ingin menemui istrinya yang baru saja melahirkan. Warga positif COVID-19 yang kabur dari ruang isolasi di RSUD Dr. Muhammad Anwar Sumeneb, Jawa Timur. Baru-baru ini diketahui saat petugas kesehatan hendak melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada hari Minggu pukul 10 waktu Nisya Barat. Diduga dia kabur saat pemberian makanan atau visitasi, tambahan gizi oleh petugas kesehatan untuk masing-masing warga yang diisolasi. Yang rutin diberikan setiap pukul 6 waktu Nisya Barat. Sebab pada saat itu ruang isolasi tidak sedang dikunci. Sehari sebelumnya, warga tersebut sempat memutarakan keinginannya untuk melakukan isolasi mandiri. Namun pihak rumah sakit tidak memperbolehkan karena dikhawatirkan dia menularkan virusnya pada keluarga. Kuat dugaan, warga tersebut kabur dari ruang isolasi karena ingin menemui istrinya yang baru saja melahirkan. Pasien yang kabur ini berstatus OTG atau orang tanpa gejala. Masuk ruang isolasi pada tanggal 2 Juli 2020. Dan pada tanggal 5 Juli dia diketahui kabur dari ruang isolasi. Jadi kronologinya pasien, pasien itu biasanya dilakukan pemiksaan setiap hari, observasi oleh dokter dan tidur awan. Pintu yang ada di waktu isolasi ini hanya dibuka ketika melakukan observasi dan memberi makan gizi. Kemungkinan pada saat-saat itu pasien tahu kemudian memanfaatkan hal itu. Satu hari sebelumnya, pasien pada saat setelah olahraga bersama, dengan isolasi COVID-1 yang ada di depan, kita biasanya kalau panggil olahraga, sempat menyampaikan kalau menawarkan diri untuk melakukan isolasi diri di rumah. Tapi kondisi sosial budaya yang menjadi pertinggalan dokter yang merawat, jadi tetap disarankan untuk dirawat di rumah sakit. Kalau pasien sudah berapa hari? Pasien masuk pada tanggal 2 jam 18.00. Tanggal 2 Juli? Tanggal 2 Juli. Informasinya keluarga baru melahirkan ini? Informasinya ya, dari komunikasi yang dipangun dengan BDP, keluarga dari pasien ini baru melahirkan. Kalau kondisi pasien sendiri, ini bagaimana? Pasien ini pasien termasuk kategori UTG, orang tanpa gejala. Kebetulan juga tidak ada gendala kesehatan dari yang bersambutan. Komunikasi dengan pihak-pihak lain itu pencarian pasien? Kami sudah koordinasi dengan pihak konsep, terkait dengan perangkat desa juga, untuk berkomunikasi dengan yang bersambutan, mulai dari kemarin. Berarti pasien di rumah? Sudah kami coba akses ke tempat kediaman sesuai KTP, tidak kami. Pihak kepolisian masih ingin memberikan keterangan atas kaburnya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut. Sebab hingga saat ini masih melakukan koordinasi dan pendekatan persuasif kepada pihak keluarga. Dari Kabupaten Sumeduk, Madura, Jawa Timur, Nanang Sufianto, Madura Channel melaporkan. Dari Kabupaten Sumeduk, Madura, Jawa Timur,